Sukiruang makan, Gendis Ungu berdiri tersenyum dan mempersilahkan Raden Wijaya Raden Wijaya disambut oleh beberapa pelayan Gendis Ungu Satu di antara pelayan menanyakan keperluan Raden Wijaya yang saat itu datang dengan beberapa pengawalnya Raden Wijaya membawakan beberapa hadiah untuk Gendis Ungu yang kemudian langsung dibawa masuk oleh para pelayannya Raden Wijaya pun memasuki padepokan dan dipersilahkan untuk beristirahat di sebuah kamar tamu Raden Wijaya tidak bisa menemui Gendis Ungu langsung Sebab saat itu Gendis Ungu sedang tidak ada di padepokan Gendis Ungu sedang memiliki urusan di luar padepokan Raden Wijaya pun harus bersabar dan menginap selama sehari semalam Saat malam hari sekitar jam 12 malam Gendis Ungu tiba di padepokan dan ia mengetahui kedatangan Raden Wijaya dari para pelayannya Gendis Ungu tidak langsung menemui Raden Wijaya sebab malam itu sudah terlalu larut malam Gendis Ungu baru akan menemui Raden Wijaya saat esok pagi tiba Saat pagi hari tiba pelayan mengetuk pintu kamar Raden Wijaya untuk sarapan pagi Sebab Gendis Ungu sudah menunggu Raden Wijaya di ruang makan Raden Wijaya pun berjalan menuju ruang makan Dan sesampai di pintu ruang makan dan memasuki ruang makan Gendis Ungu berdiri tersenyum dan mempersilahkan Raden Wijaya untuk duduk dan makan bersama Raden Wijaya terkejut dan terpesona sekaligus Ia duduk bersama Gendis Ungu di ruang makan Mereka berdua makan bersama dan sesekali Gendis Ungu menanyakan prihal surat yang dikirimkannya Apakah sudah dibaca Raden Wijaya dan bagaimana Raden Wijaya bingung tidak bisa menjawab apa-apa Melihat Raden Wijaya yang gelagapan menjawab pertanyaan Gendis Ungu Gendis Ungu akhirnya mengakhiri pembicaraan dan mempersilahkan Raden Wijaya untuk melanjutkan makan Setelah makan Raden Wijaya meminta izin untuk kembali ke kamar karena kepalanya tiba-tiba pusing Ia beralasan mungkin karena perjalanan yang cukup lama Gendis Ungu tersenyum dan meminta pelayan untuk mengantarkan Raden Wijaya menuju kamarnya Di dalam kamar ia tidak beristirahat namun dia hanya merebahkan badannya Raden Wijaya terngiang-ngiang dengan wajah dan senyum Gendis Ungu Kemudian setelah cukup lama ia bangkit dari tempat tidurnya Membuka laci yang ada di kamar dan merobek surat cerai yang akan diberikan kepada Gendis Ungu Konon setelah berjumpaan dengan Gendis Ungu Raden Wijaya memutuskan tidak menceraikan Gendis Ungu dengan alasan masih mencintai Gendis Ungu Akhirnya Gendis Ungu tetap menjadi istri Raden Wijaya Setelah Gendis Ungu kembali kepada Raden Wijaya Kusuma Secara otomatis Gendis Ungu menjadi istri sekaligus seratu dari kerajaan Aruman Di mana Raden Wijaya berkuasa Gendis Ungu menjadi semakin populer di kalangan kerajaan dan rakyat Karena sikap dan perilakunya yang dermawan Demikianlah drama Gendis Ungu Semoga menghibur dan bisa mengambil hikmah dari kisah ini Terima kasih sudah menonton Usman Top Channel Terima kasih sudah menonton Usman Top Channel